Salam rekan-rekan, di hari yang berbahagia ini kita akan membuat desain baju seperti yang teman-teman bisa lihat disini kita akan mendesain dari template kaos yang berwarna putih, ini akan menjadi beberapa desain seperti baju distro ada 4 pilihan, nanti kita akan coba mulai dari yang berwarna gelap saja, karena pada dasarnya contohnya sama untuk link mockup semuanya ada di deskripsi, silahkan teman-teman di download dan perhatikan tutorialnya sebagai langkah awal kita buat dulu file lalu new, disini silahkan ukurannya bebas untuk sementara saya buat untuk keempat saja ya nanti kalau teman-teman bisa disesuaikan dengan ukuran baju, oke langkah pertama kita masukkan bahan, disini saya sudah sediakan dari bahan kaos mockup belakang, ada juga yang berwarna abu, ada juga yang berwarna putih dengan yang di depan dan ini gambar yang akan kita include, dimasukkan ke dalam kaos itu sendiri, oke langkah pertama kita tarik dulu kaosnya seperti ini setelah ditarik, teman-teman silahkan kita klik kanan, ada quick trace kita pilih disini ada outline trace ya, lalu kita bisa pilih low quality image, jadi kita akan merubah gambar ini ke dalam bentuk pektor ya, kita klik saja, nah disini ada beberapa menu, kita bisa dikontrol kualitasnya yang pastinya kita harus memisahkan antara warna hitam yang hilang disini background menjadi warna transparan oke, kalau sudah hilang seperti ini, teman-teman silahkan ditekan oke kita sudah punya dua design ya, seperti ini, ini dalam bentuk pektor dan ini dalam bentuk raster atau bitmap dalam bentuk gambar kaos sesungguhnya, oke karena kita akan membuat sebuah background di belakang atau dalam bentuk kaos ini kita akan rubah warnanya menjadi warna yang kita inginkan kita gambar dulu disini, silahkan tekan C, tekan E, supaya ada di tengah seperti ini ya kalau sudah, teman-teman silahkan gunakan ada smart fill tool, artinya ini tool untuk mengisi area dari area kosong ya kita klik saja, otomatis ini akan membentuk dari outline atau bentuk kaos sendiri tetapi dalam format yang kosong ya, di tengahnya seperti ini oke, kalau sudah, sekarang kita sudah punya, lakukan kembali disini gunakan kembali smart fill tool, ya sekali lagi dan hasilnya, nanti kita sudah punya bentuk kaos yang sebenarnya atau yang sama dengan bentuk kaos yang nyata ya inilah tujuan kita menggunakan smart fill tadi ya supaya mudah, supaya tidak perlu menggunakan pen tool oke, kalau sudah, sekarang kita perkecil dulu, karena nanti disini akan ada lebih ya kita bisa menggunakan tool dari contour ya, di pojok kiri kita cari disini, di shadow, di tekan saja, lalu di klik contour oke, kita tarik ya, seperti ini kalau misalkan ukurannya supaya lebih presisi, teman-teman bisa menggunakan satuannya di atas disini kita bisa menggunakan satu, misalkan satu milimeter tujuannya ini supaya bentuknya lebih kecil dan nanti gambarnya akan lebih halus ya, seperti itu kita tambah saja disini 1,5 ya oke, setelah itu di klik kanan, lalu ada tombol brick ya kita klik tombol brick, otomatis warna hitam dengan warna abu ini akan berpisah dan artinya warna hitam ini lebih kecil daripada warna abu ya yang warna abu atau warna biru ya kita di delete dulu dan warna hitam ini akan kita masukkan ke dalam mengambil dari bentuk kaos yang nyata tadi ya kita ganti outline-nya menjadi warna merah dan fill-nya kita hilangkan di klik kiri saja di tanda X ya oke, kita paskan bagian mana kaos yang akan kita ambil sesuaikan, jangan sampai warna dari background hitam ini terambil oleh kita ya oke, seperti ini setelah itu seleksi dari garis merah ini dengan gambar dari mockup yang nyata kita tinggal klik disini ada intersect ya kita pilih dan kita sudah punya mockup atau kita punya dari bentuk yang nyata yang sudah diseleksi dan ini rapih ya, sudah tidak keluar dari garis oke, seperti ini sekarang teman-teman supaya ini bisa berubah warnanya ya kita gunakan yang ini yang pektor kita beri warna merah misalkan kita outline-nya hilangkan di klik saja setelah itu teman-teman kita yang putih ini kita naikkan ke atas dengan order lalu prone ya pastikan ini berada di atas seperti ini dan ketika kalau sudah kita masuk menu transparan disini silahkan pilih uniform ya lalu dengan mode ada mode multiply ya mode ini dimaksudkan supaya si kontur atau bentuk atau garis-garis bajunya itu tidak hilang jadi warna putihnya hilang tetapi warna dari bentuknya atau kontur kaosnya tidak hilang jadi seperti ini jadi kalau teman-teman ingin merubahnya ke dalam warna yang lain kita geser dulu ini pilih misalkan warna orange dan kita pilih kembali lalu tekan C tekan E otomatis ini gambar atau kaosnya sudah berubah menjadi warna orange dengan tentunya kontur yang sudah tidak hilang tetapi warnanya bisa berubah ya oke itu untuk merubah warnanya dan sekarang kita tinggal masukkan desainnya ya atau gambar ikon dari kaos kita yang ini kita tarik seperti yang tadi di Corel Draw oke setelah ditarik teman-teman yang warna orange ini kita samakan dengan background dari warna yang kita punya ya tentunya ini dengan oleh teman-teman sesuai dari selera kita klik dulu di sini e-dropper setelah di klik dari backgroundnya lalu klik kembali di warna orange ya oke seperti ini setelah itu disini karena ukurannya tidak sama misalkan kita ingin lebih terpotong ya atau lebih baik ya caranya seperti ini teman-teman yang ini yang warna atau baju yang warna coklat yang sudah kita buat warnanya sama kita duplikat dulu ctrl c ctrl p ya setelah itu kita ganti menjadi warna merah kembali kita hilangkan fillnya otomatis disini kelihatan bahwa gambar itu nanti akan terpotong ya kita sesuaikan dulu letak dari gambar sesuai dari kaos kita oke kita pilih yang garis merah dan kita pilih gambarnya setelah itu gunakan intersect disini ya kita klik ini dan kita buang dari gambarnya oke sudah masuk dari kaos yang tadi dan warna yang merah ini kita buang setelah itu teman-teman eh dari kontur yang kita buat tadi kita klik kanan lalu order lalu to print page simpen di paling atas ya oke kalau sudah sekarang diseleksi semuanya lalu tekan c ya otomatis eh si gambarnya ini akan include ke dalam bentuk kaos yang tadi dengan warna yang sama ya tentunya oke seperti ini kita rapikan dulu ini juga sama kita tekan c saja oke inilah desain kaos dengan Corel Draw caranya mudah saja jadi teman-teman tinggal merubah menjadi pektor setelah itu eh membuat pektor di belakang kaos dan kaos yang aslinya itu dibuat multiply selanjutnya tinggal kita sesuaikan warna dan background dari eh desain yang kita inginkan tadi oke itu dulu untuk tutorial kali ini eh kalau ada yang tidak mengerti silahkan di komentar mohon maaf bila ada kesalahan terima kasih jangan lupa berkunjung kembali langsung subscribe salam rumah tutorial